Halo semuanya, selamat datang di Universitas MH Tamrin. Kali ini kita akan nemenin kamu untuk berkeliling area Universitas MH Tamrin. Yuk kita mulai! Universitas ini mendedikasikan diri untuk menciptakan lulusan yang unggul dan berkarakter. Untuk mengenal lebih dekat Universitas MH Tamrin, mari kita saksikan dan ikuti video tour online kampus kami. Yang pertama, kita masuk ke lobi utama gedung kampus A nih. Di sini kita bisa mengurus administrasi atau kemahasiswaan kita melalui meja yang sudah tersedia. Kemudian kita juga punya lift loh di kedua gedung kampus kita. Nah ini adalah ruang kelas dengan berbagai fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran kita. Yuk kita lanjut! Nah sekarang kita sudah berada di laboratorium di Z. Di sini adalah tempat praktikum salah satu mata kuliah yaitu analisa zat gizi pangan. Dan ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk praktikum yaitu hand refractometer. Digunakan untuk mengidentifikasi kadar gula pada bahan makanan. Nah ini adalah lab komputer yang dapat digunakan untuk seluruh mahasiswa. Oke kita lanjut ke ruang selanjutnya yuk! Nah sekarang kita sedang berada di perpustakaan. Di sini kita memiliki BI Corner, ruang diskusi, dan buku-buku yang lengkap untuk kita pelajari. Jangan lupa untuk cek aplikasi e-library Universitas MH Tamrin ya! Sekarang kita berada di Galeri Investasi MH Tamrin. Galeri ini bekerjasama dengan Brusa Efek Indonesia, Pilar My Investindo Sekuritas, dan Universitas MH Tamrin. Galeri ini dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk belajar teori dan praktek investasi pasar modal. Sekarang kita lagi ada di mana nih kak? Nah sekarang kita sedang berada di ruang lab simulasi untuk keperawatan dan kebidanan. Perasaran ada apa aja? Yuk ikutin kita terus! Nah sekarang kita sedang berada di ruang teater yang digunakan untuk simulasi dan praktek. Nah sekarang kita sedang berada di lab gerontik dan komunitas yang digunakan untuk konsultasi komunitas perawat. Nah ini adalah ruangan ANC yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB. Dan sekarang kita berada di ruangan lab keperawatan dasar dan hemodialisa. Sekarang kita berada di laboratorium mikrobiologi. Di sini kita akan melakukan proses pewarnaan sampai identifikasi bakteri. Selanjutnya ada ruang instrumen yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan kadar urin, darah, dan obat-obatan. Selanjutnya kita berada di ruangan laboratorium sitohistoteknologi. Laboratorium ini berfungsi untuk membuat preparat jaringan. Sekarang kita berada di ruang laboratorium salah satu program studi fakultas kesehatan yaitu D4 Teknik Elektromedik. Yuk kita lihat ada apa aja isinya. Komitmen kami akan terus-menerus melakukan pengembangan dengan memberikan layanan pendidikan dengan proses belajar-mengajar yang menyenangkan. Bagi seluruh mahasiswa menyediakan fasilitas yang terbaik serta memberikan pengalaman yang berbeda sesuai dengan standar kualitas profesional dan modern. Terima kasih telah menonton!